Intro Barilah, ini bersyukur kita berhubung kepada Allah SWT Di pagi yang berbahaya ini menjelang siang Kita bisa hadir Bisa bertatang buka sekarang ini Dalam rangka sosialisasi 3 buahra kedama Bupati Sambas Wakil Bupati Sambas Haja Hairia SHMH Hadir dalam acara sosialisasi terhadap 3 buah Raperda Kabupaten Sambas Yaitu yang pertama Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016-2021 Kedua Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 6 tahun 2015 Tentang pemilihan kepala desa 3 Raperda tentang pencabutan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 1 tahun 2019 tentang desa Acara yang berlangsung di aula sidang EDPRD Kabupaten Sambas 9 Mei 2019 Turut dihadiri asisten Bupati Sambas, kepala OPD dan sejumlah undangan lainnya Eko Suprihatino Ketua Pansus 2 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2016-2021 Menyampaikan dalam revisi ini tim Pansus didampingi oleh beberapa akademisi Dalam melakukan proses pendalaman-pendalaman dan dasar-dasar perubahan RPJMD Kabupaten Sambas Dilakukan atas dasar persetujuan dari DAPDGRI yang juga ditanda tangani oleh Gubernur Kelimantan Barat Larry Kurniawan Vigo Ketua Pansus 3 yang membahas dua Raperda yaitu Raperda tentang pencabutan perda nomor 1 tahun 2009 Dan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 6 tahun 2015 Tentang pemilihan kepala desa Ia mengatakan saat ini perda nomor 1 tahun 2019 sudah tidak sesuai Dengan peraturan pelaksanaan tentang tata kelola pemerintahan desa Dan perubahan perda nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa Memuat materi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Syarat-syarat calon kepala desa diatur secara komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan Pergantian antar waktu pencalonan kepala desa dan sistem seleksi calon kepala desa Pada forum sosialisasi ini dilakukan diskusi berupa pertanyaan, masukan, saran, dan tanggapan Dari seluruh stakeholders yang hadir untuk penyempurnaan ketiga Raperda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas mengabarkan